Sambungan Telepon Jadi kondisinya itu juga pagi-pagi, pas saya lagi on air, terus usia tiba-tiba nelfon saya Kayak apa dia nelfonnya? Ya usia kan memang panikan ya, jadi pertama kali nelfon tuh udah langsung babi buta gitu ngomongnya Kamu cek Facebook deh, kamu cek WhatsApp aku, aku udah kirimin capture-capture gitu gitu Apaan sih itu aku, kayak awalnya ngernanya juga masih setengah-setengah gitu Masih pagi ya, baru bangun Udah lagi kerja Saya juga disitu lagi di presenting buat acara Terus saya cuma stand-up adalah ada akun Facebook yang ngakuin LL jadi anak-anak gitu Poinnya itu gitu Setelah saya lihat isi WhatsAppnya Usi, foto-foto capture-annya dia Ternyata, wah ini orang sakit juga ya gitu Ya apa ya gitu motivasinya ya gitu Ya udah deh Saya bilang sama Usi saya on airin gitu, akhirnya saya on airin Oke, dan ini kan saya juga sempat baca itu, kamu posting juga ya di Instagram, kasih waktu 3x24 jam Kayak teges banget, siapa nih untuk orang ini, tolong ya koordinasi 3x24 jam Menurut saya itu paling gak suka sebenarnya lihat berita apapun yang menyangkut, gara-gara sosial media gitu Kesannya kayak, sosial media itu kan dibuat untuk sarana apa ya, kita berkomunikasi dari informasi bisa lebih cepat nyaman Supaya bisa membangun, bisa banyak hal lah di kehidupan kita Kenapa harus orang melakukan kejahatan laut sosial media itu, kayak orang bodoh bermain sosial media menurut saya Oke, oke Jadi ketika ini kejadian sama saya, saya juga kesulut gitu Makanya saya kasih waktu, dia 3x24 jam, itu tidak Dengan maksud, saya mikirnya mungkin bisa jadi nih orang bukan orang yang aktif bermain sosial media Jadi tiap hari dia bermain sosial media Ternyata dia aktif ya, dia perhatiin juga loh Iya, makanya Oke, nah ini kan udah ditutup nih, kamu gak mau memproses itu lagi Andika sebagai seorang ayah yang tadi Pasti takut dong was-was untuk melindungi keluarga Buat saya orang itu gak sepenting itu sih di hidup saya Jadi ketika dia takutan dan dia menonaktifkan account Facebooknya, saya anggap selesai Dan semoga, sini kan memang udah terangkat media, udah terlanjut terangkat Tidak terulang lagi Kalau ada kejadian yang sama lagi menimpa kamu itu orang masih jahil, masih belum kapok Kamu apain Andika? Ya kan semuanya ada aturannya, bahkan untuk urusan sosial media dan lain-lain aja kan udah ada-udak Jadi kamu langsung akan teruskan ke masalah pasus hukum ya? Karena kan saya gak pernah mengusik kehidupan orang lain ketika kehidupan saya rusik Jadi saya gak bisa tinggal diam Oke, baik Andika terima kasih banyak sudah sharing ceritanya ya Sukses dan selamat beraktifitas Thank you Ya, thank you Oke, kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rupi No, stick, 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 stick